KOMISI 7 DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon ketua dan anggota komite BPH Migas masa jabatan 2021-2025 terhadap 18 calon anggota komite dan akan menetapkan 9 anggota komite BPH Migas terpilih. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menjelaskan ada beberapa syarat penting yang harus dimiliki para calon anggota komite BPH Migas. Di antaranya kompetensi, pemahaman teknis mengenai isu yang berkembang, dan ide-ide untuk pengembangan BPH Migas. Tentu kompetensi menjadi salah satu persyaratan utama bagi seorang calon adalah kompetensi, pemahaman teknis, isu-isu yang saat ini sedang berkembang yang harus ditangani segera, dan kira-kira apa saja pemikiran dari para calon itu untuk mengembangkan BPH Migas ke depannya dengan berbagai tantangan yang ada. Terkait beberapa program yang harus diprioritaskan oleh anggota komite BPH Migas terpilih, Edi Suparno menilai beberapa program dari BPH Migas sebelumnya perlu untuk dilanjutkan, seperti pembangunan infrastruktur jaringan gas bagi masyarakat, BBM satu harga, dan penggunaan BBM ramah lingkungan. Pengembangan jaringan gas yang masif agar energi bersih itu bisa digunakan oleh masyarakat. Kedua tentu mengenai infrastruktur gas, banyak-banyak infrastruktur gas yang boleh dikata sudah ditenderkan, sudah dimenangkan oleh pihak tertentu, namun terbengkalai selama bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Finita dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.